Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back, welcome back to my class Oke, di video kali ini saya akan memberikan satu materi yang sangat menarik banget So, materi ini akan sangat singkat Karena materinya adalah pre Atau apa ya, materinya harus dipelajari banyak mahasiswa Untuk memahami materi ini, yaitu materi variable Karena kalau kita berbicara variable Nanti kaitannya banyak sekali Salah satunya, dan nanti kita juga akan mengerti Untuk dibedakan di mata kuliah statistika Dan juga salah satunya di mata kuliah di metodologi penelitian Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa itu variable Karena ketika saya nanya kepada mahasiswa yang sudah tingkat lanjut Saya sering banget menemukan mahasiswa yang belum memahami Apa itu konsep variable Saya tanya, variable ini apa penelitiannya? Kemudian dia bingung, apa itu variable segala macam Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu variable Nah, secara singkat variable adalah Apa yang menjadi titik perhatian dalam suatu pengamatan Oke, saya lebih suka menggunakan kata suatu pengamatan Kalau saya bilang pengamatan, artinya kita mengamati apa saja Ya, kalau sebagai contoh Mungkin saya akan lihat, mungkin disini Karena sekarang lagi ramainya kasus COVID-19 Saya akan menjelaskan yang menjadi variable adalah variable temperatur gitu Atau variable suhu badan Nah, sehingga yang menjadi pusat pengamatan kita adalah Variable daripada suhu badan sendiri Sehingga itu yang menjadi concern kita Sehingga sesuai dengan definisinya Sesuai dengan namanya variable Variable atau vary disini Artinya apa variable itu sehingga variable adalah Suatu yang dapat berubah Nah, secara garis besar Ya, variable bisa dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif Kuantitatif disini Yaitu dalam berbentuk nilai Nilainya dalam bentuk angka Sedangkan kualitatif itu dalam berbentuk yang selain angka Ya, jadi makanya kalau kita berbicara variable Ya, yang jelas adalah suatu yang bisa berubah-ubah Dan tentunya Kalau di dalam suatu pengamatan Ya, itu sudah menjadi salah satu pusat Yang menjadi pusat pengamatan kita Ya, kalau kita berbicara suatu hal Ya, kita itulah adalah variable-nya Misalkan variable apa? Variable penjualan Artinya yang akan kita lihat adalah Yang akan kita perhatikan adalah Bagaimana penjualannya Atau nanti kita akan memperhatikan Bagaimana hubungan antara Laba dengan penjualan Apakah labanya meningkat seiring dengan penjualan Nah, kita disitu berarti kita memiliki dua variable Variable-nya apa? Yang pertama adalah penjualan Yang kedua adalah labanya Seperti itu ya Jadi, makanya itu adalah variable Nah, secara garis besar Variable dibagi atas menjadi dua Dibagi menjadi dua Yaitu pertama adalah variable bebas Dan variable terikat Nah, ini yang terkadang mahasiswa suka Kebolak-balik Bahkan nggak tahu Saya suka nanya variable bebasnya apa? Variable terikatnya apa? Nah, disini kalau saya bilang Lihat di bawah disini variable bebas Sama dengan variable independent atau variable input Nah, disini ya saya bilang makanya Nah, ada variable bebas Ada variable terikat Yang namanya bebas Artinya apa? Nilainya bebas Nilainya kita bisa tentukan Berapa saja Sedangkan ada lagi Namanya variable terikat Nah, dikatakan variable terikat Artinya Nilai variable tersebut Bergantung kepada nilai variable bebas Ini paham ya Jadi, ada variable bebas Yang nilainya bisa kita tentukan Berapa saja Kemudian ada lagi variable terikat Nah, seperti tadi pada kasus tadi Memang saya bilang Ketika saya bilang Oke lah Saya lupakan dulu Kita akan masuk ke contoh disini Nah, disini ada sebuah persamaan Y sama dengan X plus 1 Nah, kita disini lihat Disini ada input Ada output Kita lihat disini Bagaimana yang disebut sebagai input Dan bagaimana yang disebut sebagai output Nah, kita bisa lihat disini Y adalah output Kita sepakatnya Y adalah output Maka disebut Y sama dengan Atau Y adalah Y adalah X plus 1 Maka Y adalah variable output Atau kita sebut sebagai variable terikat Yang nilainya terikat kepada nilai variable bebas Variable bebasnya berapa? Variable bebasnya adalah X Ya, sehingga Nilai Y akan terikat kepada nilai X Nah, jadi sedangkan 1 ini apa? 1 adalah konstantan Ya, misal Kalau seandainya variable bebasnya ada 5 Atau X nya sama dengan 5 Maka nilai Y nya adalah 5 plus 1 Sehingga Y adalah 6 Nah, disini Maka kita sebut X sebagai variable bebas Yang memiliki nilainya bebas banget Berapapun itu Dan kemudian ada variable Y Y adalah variable terikat Atau variable output Oke, contoh lainnya Sama kayak kasus tadi saya bilang Bagaimana kita menghubungkan antara variable penjualan Dengan variable laba Penting banget kita Melakukan konsinyasi Atau kesepakatan terlebih dahulu Apa yang akan kita lihat Kita boleh menentukan suatu Penentuan yang mana variable bebas Yang mana variable terikat Itu dengan menggunakan logic Simple aja ya Kita lihat disini Kalau kita berbicara penjualan Dengan apa? Kita dengan berbicara laba Mana yang kita sebut sebagai input Mana yang kita sebut sebagai output Oke, coba pikirin dulu Kita punya variable penjualan Dan kita punya variable laba Coba pikirkan 10 detik Yang mana yang kita sebut sebagai variable bebas Atau variable input Dan yang mana yang kita sebut sebagai variable terikat Atau kita sebut sebagai variable output Sudah dapat? Sudah dapat? Oke, nah Maka kalau kita simpulkan Maka yang kita sebut sebagai variable bebas Adalah variable penjualan Sedangkan variable terikatnya adalah laba Jadi makanya teman-teman bisa lihat disini Kenapa kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Simple saja Laba adalah output daripada penjualan Ya nggak? Mungkin nggak ada laba tapi nggak ada penjualan Nggak mungkin Ya makanya Laba itu adalah output Sedangkan inputnya adalah penjualan Maka nanti kita bisa tentukan Maka variable bebasnya adalah Variable bebasnya adalah penjualan Dan variable terikatnya adalah laba Atau variable X-nya adalah penjualan Dan variable Y-nya adalah laba Contoh lain Misalkan pengaruh pelayanan terhadap konsumen Kita langsung masuk ke contoh aja ya Pengaruh pelayanan terhadap kepuasan konsumen Perhatikan Disini ada pelayanan dan ada kepuasan Kita coba pikirkan Mana yang kira-kira kita sebut sebagai variable bebas Dan mana yang kita sebut sebagai variable terikat Mana yang variable X dan mana yang variable Y Coba perhatikan baik-baik Yang mana yang kira-kira menjadi output Pelayanan kah atau kepuasan Kita tinggal lihat Mana yang terjadi Mana yang harusnya terjadi terlebih dahulu Inputnya apa Yang terjadi duluan kepuasan kah atau pelayanan dulu Secara kita kalau logik ya Kalau kita berbicara dua hal tersebut ya jelas Tentunya pasti ada pelayanan dulu Baru ada namanya kepuasan Sehingga variable X-nya adalah pelayanan Dan variable Y-nya adalah kepuasan So this is very tricky ya Jadi makanya banyak mahasiswa yang Masih suka kebalik-balik yang namanya Variable bebas dan variable rekat So this is very important Makanya kenapa saya buat di video terpisah sendiri Karena teman-teman harus benar-benar memahami konsep ini terlebih dahulu Sebelum mempelajari konsep yang lainnya Karena ini banyak banget ya Nanti kalau teman-teman akan belajar Variable ini Kalau sudah memahami variable ini Nanti teman-teman akan bisa mempelajari Materi berikutnya Seperti nanti kita akan belajar bagaimana Itu tentang korelasi Dan juga kita akan belajar nanti ke depannya Bagaimana nanti penerapannya pada bagian regresi Ya So semoga teman-teman bisa memahami tentang variable ini Saya harap bisa menguasai variable ini dengan baik Sehingga nanti Buat teman-teman yang Mau menyusun Terutama untuk menyusun skripsi KT atau yang lain-lainnya bisa memahami bagaimana konsep dari variable Oke thank you semuanya untuk video malam ini Video belajar hari ini Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe Nanti saya akan jelaskan lagi untuk materi berikutnya di vlog berikutnya Sampai jumpa di vlog berikutnya Bye bye Sampai jumpa di vlog berikutnya